Intro Dalam hidup terkadang ada ketakutan untuk mengambil langkah pertama. Setiap keputusan berani pasti memiliki dampak yang besar. Buku karangan Kimberly Davis berjudul Brave Leadership akan menonton kamu untuk memiliki jiwa pemberani dalam mengambil keputusan. Berikut 5 alasan kenapa kamu harus membaca buku ini. Yang pertama tentang kepemimpinan. Buku ini tentang kepemimpinan berani yang pastinya dibutuhkan oleh para pemimpin di dunia. Yang kedua penulis pakar di bidangnya. Kimberly Davis memiliki pengalaman bekerja dengan para pemimpin dunia dan seringkali menjadi seorang pembicara di seminar kepemimpinan. Yang ketiga menemukan jati diri. Buku ini bisa menjadi solusi untuk hidupmu menjadi seorang pemimpin yang berani bagi dirimu sendiri. Yang keempat berbagai aspek kehidupan. Meski tentang kepemimpinan, buku ini juga berisi hasil penelitian di bidang sosiologi, psikologi, bisnis, dan seni. Yang terakhir, menghilangkan mitos. Kimberly memberikan wawasan untuk menghilangkan mitos-mitos seputar kepemimpinan. Itu tadi buku pilihan di segmen Bicara Buku kali ini. Jadi buku apa yang kamu baca pekan ini? Bang Adian berbicara mengenai buku. Punya buku favorit nggak Bang? Dulu kalau buku favorit itu biasanya yang terkait dengan Bung Karno ya. Karena di situ saya belajar tentang ide-ide bernegara. Kenapa negara yang dimerdekakan dan sebagainya. Indonesia menggugat. Kemudian buku-buku Pledo juga saya suka. Pledo yang saya baca berkali-kali itu justru Pledo-nya A.M. Fatwa. tentang demokrasi dan keyakinan beragama diadili. Kalau tidak salah judulnya itu. Nah, membaca Pledo ini membantu saya untuk lebih sensitif terhadap ketidakadilan hukum di tempat kita ya. Kalau dulu kan di dekat kampus saya di Uki Salemba itu kan ada LBH. Nah, di atasnya itu ada perpustakaan. Di lantai 2-nya. Dan saya hampir tiap siang pasti di situ. Baca di situ. Memangnya apa Bang? Dengan membaca buku itu apa yang Bang Adia rasakan memang bertambah. Jadi menambah wawasan atau lebih kepada kebutuhan untuk kesenangan aja gitu. Ngisi waktu atau bagaimana? Kalau dulu untuk mencari jawaban dari persoalan ya. Misalnya dulu ketika kita mahasiswa ada situasi begini segala macam. Ada Pledo-nya Bitor. Waktu itu saya ambil dari fotokopian. Saya baca. Ada situasi begini. Gak adil kenapa begininya. Saya coba cari jawabannya dari buku-buku itu. Kalau buku itu makanan. Ketika tidak kita keluarkan dalam tindakan, dalam aktivitas kita keseharian. Ya jadi gendut gak karuan. Ada rekomendasi gak sih Bang? Buku yang harus dibaca oleh para mahasiswa. Yang mungkin juga pernah Bang Adian baca gitu di waktu muda. Kalau saya pikir. Untuk situasi sekarang, Indonesia mengugat. Itu penting. Untuk mulai memahami kenapa kita harus merdeka dan berdiri menjadi sebuah bangsa. Baik. Kalau buku mengenai 98, ada rekomendasi bukunya gak Bang? Saya belum ketemu ya. Buku yang dibuat pelaku ya. Tentang 98 yang ada. Buku yang dibuat oleh pengamat. Bukan oleh teman-teman yang memang pelaku disitu. Yang setiap hari turun ke jalan. Yang merasakan benturannya secara fisik. Seperti apa. Yang ikut meneteskan air mata. Yang ikut luka dan berdarah itu belum ada. Bang Adian gak tertarik untuk menulis? Paling tidak saya harus punya satu buku lah. Satu. Oke. Minimal. Bang Adian, boleh ini memberikan pesan kepada generasi muda? Apa yang, pesan apa nih dari segala pengalaman Bang Adian yang ingin disampaikan oleh para generasi muda dalam bersama-sama untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia ini? Advokasi rakyat. Di advokasi rakyat itu kita tahu bahwa ada orang Batak yang ditindas, ada. Ada orang Jawa yang menjadi korban, ada. Ada orang Papua yang kemudian ditidakadilkan, ada. Dari situ kita bisa belajar bahwa ketidakadilan itu tidak dimonopoli satu atau dua etnis saja. Bahwa ketidakadilan itu bisa menimpa siapa saja. Makanya musuh kita semua bukan etnis dan agama yang berbeda, tapi pelaku ketidakadilan itu. Baik kalau begitu. Terima kasih Bang Adian atas perbincangannya. Sukses terus. Semoga impian dan cita-cita kita tentang Indonesia bisa segera terwujud ya Bang ya. Oke. Baiklah Pemirsa, itu tadi adalah episode kita kali ini. Sampai bertemu dengan tokoh bicara Indonesia lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Merdeka. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.